Nah jadi depan ini Ini merupakan bekas Bangunan Stasiun Parakan Ini Nah ini ya Jadi bangunan ini merupakan bekas Bangunan stasiun Parakan Gak tau sekarang jadi fungsinya Sebagai apa ya Nah ini hati-hati kalau teman-teman yang baru pertama lewat sini Biasanya akan nyasar lagi ya Kalau lurus itu akan kembali lagi ke arah Wonosobo Nah kalau teman-teman yang tujuannya Mau ke arah Temangkung Magelang Harus belok kiri ya Karena dulu teman saya ada yang disini Cuma muter sampai 3 kali katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman semuanya Selamat bertemu kembali Pada siang hari ini Saya sedang berada di jalan Parakan Ini kita tadi baru saja dari arah Wonosobo Nah sekarang kita sudah memasuki Area kota kecil Parakan ya Kota kesamatan Parakan Nah ini bisa disebut juga dengan Ya cukup rame sebenarnya sih ya Ya kota kecil makanya Ini cukup rame salah satu kesamatan yang ada di Parakan Temanggung Kabupatenya Temanggung Ya seperti kita tahu kalau Temanggung itu merupakan kota penghasil Tembakau ya Atau kota Tembakau Jadi disini pun ada beberapa pabrik besar ya pabrik rokok yang cukup besar yang berdiri Di wilayah Kabupaten Temanggung ini Salah satunya adalah Rokok dari GG ya Nanti mungkin kita akan Coba ini juga ya Nah ini suasana di Parakan Nah di depan ini kita akan lewati Pasar Legi ya Nanti ya Ini hati-hati Nah ini sudah kiri saya adalah Pasar Legi Parakan Teman-teman Nih Ya cukup rame lah Untuk kondisi seperti ini Ini parkir Mau nabrak udah Ini Pasar Legi Parakan Kita akan coba keliling lewat bawah ya Teman-teman Kita akan coba lewat bawah Seperti apa Jadi teman-teman Kalau yang bawa sepeda motor Bawa mobil-mobil kecil Sebenarnya di depannya ada pertigaan Ada simpangan Ke kanan itu bisa ya Ini di depan saya persis Nah ini Motor kecil bisa lewat sana Dan kita akan coba ini Lewat jalan utamanya Untuk bis-bis maupun Kendaraan umum Ini Jalan utamanya adalah Lewat jalan ini Ini Kita halang bis Nanti kalau kita coba Mendahului ya Sebentar lagi ya Kalau sudah memungkinkan Di sini ada taman nih Sebelah kiri ya Depan kiri Bentar Oke ini nih Ini ada taman bambu runcing Parakan Ini teman-teman Taman bambu runcing Oke Depan kita ada Langu merah ya Yang mau ke arah Nggak direco Ke arah Poleri kendal Bisa belok kiri di sini Nah Karena kita akan ke arah Temanggung Kita harus Belok kanan Kita hiburan dulu Teman-teman Nah Saya mau ambil receh Tapi susah Oke Kita lanjutkan Kita belok kanan ya Dan kita akan Belok kiri di sini Nah Jadi jalurnya adalah Ini nih Kita kiri Kita telkomparakan Oke kita keliling Kota Parakan Sebentar Nih Teman-teman Kita akan Lihat-lihat Suasana Atau kondisi Di sini Ini SMP1 Parakan Tadi Setelah kiri saya Ini salah satu Masjid yang cukup Besar juga Di sini Kita harus Balok kanan Oke Nih Suasana Seperti ini Masih agak sepi Kalau jalan ini Memang Kebanyakan Kalau kendaraan Pribadi kan Tadi sudah saya katakan Di dekat pasar Gitu Ada jalan kecil Belok kanan Nanti tembusnya Di depan saya Ini nih Teman-teman Nah Ini di sini nih Jadi Memakas waktu Lebih cepat nih Kalau yang tadi ya Jadi lewat Lewat sini nih Oke Kita akan coba Keliling dulu ya Sebentar ya Di Parakan ini Kita akan coba Belok kiri nih Ke arah Apa Nah kita belok kiri Nanti ke arah Bekas stasiun Parakan Ini Dulu Di Parakan ini adalah Ada Ada salah satu Stasiun Yang memang Sekarang sudah Tidak difungsikan ya Sudah lama Mungkin Tidak difungsikan Ini mungkin Jalan relnya Juga lewat sini ya Nah itu ada Tanah Milik KKI Oke Oke Nanti di depan Kita akan Jumbai nih Teman-teman Nah jadi Di depan ini Ini merupakan Bekas Bangunan Stasiun Parakan Teman-teman Ini Nah ini ya Jadi bangunan ini merupakan Bekas Bangunan Stasiun Parakan Tidak tahu sekarang Jadi fungsinya Sebagai apa ya Atau mungkin Dijadikan Apa namanya Aset ini ya Milik Kereta Oke Kita lanjutkan lagi Teman-teman Kita mau coba Keluar lewat Jalan depan tadi ya Kita muter lagi Berarti ya Jadi Zaman dahulu Disini merupakan Stasiun Stasiun Parakan Yang terhubung Ke Daob Berapa berarti Yang di Jogja Hubungannya Ke Jogja Nah beda Dengan di Wanasobo Kalau Wanasobo itu Ikutnya Purwokerto Ya Sama sekarang Juga udah Tidak Difungsikan lagi Oke Kita akan Coba nih Kalau kita Belok kiri Bisa gak ya Tapi sih Memang gak ada Oh bisa Berarti Itu ada Kendaraan Motor juga Yang lewat sini Oke Kita balik lagi Ke jalan yang tadi Nah Jalan besar Yang tadi Lah ini Langsung Ngiri Oke kita Kembali lagi Di jalan utama Yang tadi ya Yang dari Arah Waleri Maupun dari Arah Wanasobo Nah kita Lewat jalan utama Lagi Dan kita Nanti akan Coba Muter ke Arah Temanggung Nah ini yang Tadi Seperti saya Katakan Yang dari Jalan Ini Lewatnya Sini Keluarnya Dari dekat Pasar Lagi Nah kalau tadi Kita belok Sekarang kita Belok Kanan Ya Ke arah Magelang Ke arah Kota Temanggung Magelang Nah ini Hati-hati Kalau teman-teman Yang baru pertama Lewat sini Biasanya akan Nyasar lagi Kalau lurus Itu akan Kembali lagi Ke arah Wanasobo Nah kalau teman-teman Yang tujuannya Mau ke arah Temanggung Magelang Harus belok kiri Karena dulu Teman saya Ada yang Disini Cuma muter Sampai 3 kali Katanya Harusnya Ke belok Kiri Ternyata lurus Lagi Dan balik Lagi Ke jalan Yang Asalnya Berarti Nah ini Ada jembatan Kemudian di depannya Ada rumah sakit Ngestiwa Luyo Parakan Ini cukup besar Ya rumah sakitnya Yang biasanya Digunakan Itu kerujukan Juga Nah jalan ini Jalan utama juga Yang mau ke arah Kota Temanggung Di depan Akan ada Pertigaan lagi Jadi teman-teman Yang mau ke arah Kota lewat Buluk Bisa belok kanan Di langung merah Depan nanti Kalau yang mau Ke arah Keduh Bisa tetap lurus saja Jadi kalau Kendaraan umum Biasanya memang Lurus ya Ke depan sana Kalau bis-bis besar Maupun Kendaraan yang umum Biasanya lurus Nah disini Kita belok kanan Ke arah Kota Temanggung Jadi merupakan Jalan alternatif Tapi sekarang Malah lebih Rame ya Mungkin bisa dikatakan Jalan alternatif Tapi malah Bisa difungsikan Sebagai jalan utama Nih Lewat sini nih Jadi lewat Belok kanan Lewat bulu Akan memangkas Waktu yang memang Lebih Singkat Oke Kita lanjutkan Kita belok kanan Nah ini kita masuk Jalan bulu Nanti kita akan Tembusnya Persis di Alun-alun Temanggung nih Kalau semua Kita lewat Jalan ini terus Dipas di Kota Temanggung Oke teman-teman Mungkin sampai disini Ya pertemuan kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like dan subscribe Agar semakin berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa